Seperti yang tadi kita bahas, Dika, ada narasumber yang sangat inspiratif sekali, yang membuka pangan murah dengan gizi yang mewah. Kita akan membahasnya dengan Mas Tommy. Halo Mas Tommy, selamat pagi Mas, apa kabar? Ya, halo pagi, selamat. Apa kabar, luar biasa? Baik. Oke Mas Tommy, mungkin bisa diceritakan Mas ini, dapat ide dari mana bisa bekerjasama dengan tim Satgas COVID-19, lalu membuka pangan murah, namun dengan gizi mewah bagi teman-teman yang terdampak COVID-19. Dan apakah ada syarat khusus Mas untuk membeli pangan tersebut? Oh, satu, awalnya kita memang melihat dari efek pandemi ini kan, ekonominya masyarakat yang di bawah ini kan ada yang terkena dampak seperti tidak punya pekerjaan. Jadi, kami ingin menciptakan suatu stimulus atau bantuan berupa ya bahan-bahan makanan ini untuk mereka olah menjadi suatu usaha gitu, Mas Yendru. Dan syaratnya yang beli pun, dan ini tidak ada syaratnya, jadi masyarakat umum semua bisa beli. Kelompok masyarakat itu syaratnya ya paling dia tidak bekerja sama dia bisa masak. Itu aja sih Mas Yendru. Baik, jadi memang ini satu kegiatan sosial, tapi juga memberdayakan anak-anak orang yang taruh. Nah, apa sih respon mereka saat diajak terlibat dalam kegiatan tersebut? Apakah mereka kan kadang-kadang anak muda lebih suka kegiatan yang mungkin lebih nge-pop gitu ya, dibandingkan harus turun ke jalan. Apa respon mereka, Mas? Responnya sangat positif ya, Mbak Dikai. Jadi mereka merasa bahwa program ini sangat bermanfaat buat mereka juga. Karena kan mereka selama ini kan hanya bisa nongkrong atau bagaimana, atau mungkin ada bantuan dari RTRW menunggu seperti itu. Tapi dengan program ini mereka rutin jadinya bekerja setiap hari, dan mereka bisa nambah masukan juga gitu, Mbak Dika. Oke, jadi berdaya guna. Ini kalau dilihat dari menu makanannya hanya Rp6.000 di patok satu porsi ya. Sementara kalau kita Rp6.000 itu di warung-warung biasa, kedai makan, apalagi belum. Mungkin hanya nasi putih ya. Hanya nasi putih, bahkan minumnya saja itu juga Rp10.000 ke atas mungkin. Nah, ini bagaimana bisa memaintenance, mengelola tempat ini, mengelola organisasi atau yang dilakukan oleh Mas Tommy dengan teman-teman ini agar bisa terus berjalan, namun tetap bisa memberikan fasilitas yang mewah, makanan yang mewah tapi bisa dimaintenance dengan efek yang panjang gitu. Bagaimana Mas cara pengelolaannya? Iya, jadi begini, kita bikin nasi morah ini ya, itu dengan porsi yang mungkin tidak seperti orang makan pada umum biasanya, cuma paling tidak dia asupan dari karbohidrat, lauk, dan sayur itu ada begitu, Mas Endru. Dan memang untuk pembiayaannya pun juga kita usahakan seminim mungkin dengan modal yang ada, bisa ada profit sedikit gitu. Memang profitnya tidak bisa dihitung secara kasar mata gitu ya, itu kelihatan banyak, itu tidak, Mas Endru. Karena lebih ke esensi sosialnya juga ya. Iya, betul. Mas, kalau dilihat ini siapa sih targetnya dari orang-orang yang bisa membeli si nasi murah dengan konsep yang mewah sebenarnya? Iya, targetnya masyarakat umum sih, Mbak Dika. Jadi semua warga umum bisa beli, tapi nanti kalau misalkan ada siapapun, atau dermawan yang datang, atau donatur yang datang untuk beli, biasanya itu kita ada di Jumat Bekah itu, biasanya ada salah satu dermawan itu mereka borong semua masakan dari Karang Taruna ini untuk dibagi-bagikan ke seperti pengemis, pemulung, yang ojol-ojol, yang di pinggir jalan, seperti itu. Jadi, semua, semua bisa beli. Gitu, Mbak Dika. Baik, terakhir nih Mas Tommy, apa harapan Mas Tommy dengan aksi sosial yang sudah dilakukan? Dan apakah akan membuka gerai atau titik-titik baru? Karena kan Jakarta ini sangat menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Apakah akan membuka titik-titik baru aksi sosial ini kah? atau seperti apa? Mas Tommy. Ya, jadi saya berharap ini terus ada respon positif dari warga. Jadi, sehingga nanti ke depan mungkin ada program lagi yang mungkin kawasannya belum terjamah sama sekali oleh kami. Jadi, mungkin akan bertahap sih Mas Andrew. Dan ini juga, kami juga butuh ibaratnya ada donatur atau mungkin pengusaha-pengusaha yang ingin membagi atau menjadi misi atau visi kami. Begitu, Mas Andrew. Baik. Tetap sehat, tetap semangat. Salam untuk teman-teman karang turna lainnya ya, Mas. Ya. Sampai jumpa.